Oke teman-teman, kita masih membahas soal terkait faktor ya Soalnya itu, si A naik mobil ke arah utara dengan laju tetap 60 km per jam Sedangkan si B naik motor ke arah barat dengan laju konstan 80 km per jam Gerak tersebut diamati menurut seorang polisi yang ber Gerak tersebut diamati oleh seorang polisi di pos polisi Bagaimana gerak A menurut B Oke, jadi kita gambarkan dulu Jadi ini si mobil A nya itu geraknya ke utara ya Jadi kalau kita buat kan arah utara nih Ini utara, ini arah timur, ini arah selatan, dan ini arah barat Oke, kita gambarkan nih Si mobil A nya itu geraknya ke utara Oke, mobil A nya geraknya ke utara ya Oke, si mobil A geraknya ke utara Kemudian Mobil B itu geraknya ke timur, ke barat Oke, mobil B geraknya ke barat Seperti ini Oke Nah, ini si mobil A ya Berarti V nya si E Mobil B V B nya si B itu ada 80 km per jam Terus, si A ini geraknya ke utara Dengan kecepatan VA sebesar 60 km per jam Oke, 60 km per jam Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana Jadi pertanyaannya itu adalah Bagaimana gerak A menurut B Jadi menurut si B ya Jadi pengamatnya sekarang ada di sini Oke Jadi si B ini Si B ini, mobil B ini itu akan melihat Bahwa Akan melihat mobil apa ya Ini mobil A ini geraknya ke arah ini Jadi dia bakal lihat Si mobil A nya ini geraknya Gerakannya gini ya Jadi akan melihat dia bergerak ke arah sini Oke, mungkin bisa kalian bayangkan ya Bagaimana kira-kira bentuk geraknya ya Dia akan melihat dia bergeraknya ke sini Nah, misalkan ini adalah R ya Oke, misalkan ini adalah R Kakak tulis adalah R Nah, maka geraknya itu adalah ke arah Ke arah, ini kan utara Ini, yang di sini itu utara timur laut ya Oke, utara timur laut Kemudian timur laut, timur laut Jadi, dia ke arah timur laut Jadi, ini antara opsi B dan opsi C itu sudah pasti salah ya Karena dia ke arah timur laut Nah, kita pakai lagi yang Apa ya Yang tadi sudah pernah Yang pernah kakak-kakak tahu Yaitu segitiga siku-siku ya Kalau 3, 3, 4 itu pasti pasangannya 5 Kan yang mau kita cari miringnya ya Nah, perhatikan 60 itu adalah kelipatan dari 3 ya Jadi, bisa 60 itu 3 dikali 20 dapat 60 Kalau misalkan 4 dikali 20 itu dapatnya 80 Oh, 60, 80 karena semuanya dikali 20 Maka 5-nya juga harus dikali 20 Kalau 5 kali 20 dapatnya 100 Jadi, jawaban yang benar itu adalah 100 Nah, 100 km per jam ke arah timur laut Jadi, jawabannya adalah delta Kalau misalkan kita mau pakai persamaan juga boleh Ini gimana Yang R itu sama dengan VA kuadrat Ditambah dengan VB kuadrat Kemudian ini diakarkan ya Oke VA-nya itu adalah 60 pangkat 2 Ditambah dengan 80 pangkat 2 Diakarkan Terus, 60 itu 3.600 Ditambah dengan 6.400 Diakarkan Ini kita akan por oleh 10.000 Nah, akar dari 10.000 itu tidak lain adalah 100 Jadi, jawabannya adalah 100 km per jam Seperti itu Oke Jadi, ini ada 2 cara Tergeserah kalian mau pilih mana Yang lebih gampang ya Oke Jadi, pembahasan kita cukup sampai di sini Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Terima kasih atas dukungan dia